Buya Yahya menjawab Baik sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Pertanyaan pertama Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ica, saya mau bertanya Buya Usia saya 36 tahun Dan saya menikah sudah selama 12 tahun Baru-baru ini suami saya ketahuan memiliki hutang sebanyak 2 miliar Dan itu dia sembunyikan selama 5 tahun Dia mengambil keputusan sendiri tanpa rundingan dengan saya Kalaupun semua aset terjual belum menutupi hutangnya juga Pertanyaannya apakah saya harus bertahan Atau meninggalkannya karena ketidakjujurannya kepada saya Dan saya tidak dianggap sebagai pengambil keputusan rumah tangga Saya sendiri juga tidak diperbolehkan bekerja oleh dia Padahal saya sendiri lulusan S2 UNJ Terima kasih Buya Mohon pencerahannya Karena saya tinggal mengajukan cerai Jika Buya bilang saya harus cerai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jangan cerai Jangan cerai Cerai Jangan cerai Begini Siapa saudari Mukhti Ija Dalam hidup ada suka Ada duka Kebahagiaan yang hakiki dan abadi di surga nanti Ujian yang Allah timpakan di dunia Kalau kita jalani dengan penuh ketambahan Maka akan menjadi pahala nanti di akhirat Termasuk diuji dengan Punya hutang Itu kalau anda sabar dengan ujian punya hutang Sabarnya itu gimana? Berusaha untuk membayar Tidaklah berusaha untuk membayar Biarpun dicepit hutang Tetap saja cara bekerjanya dengan cara yang halal Kalaupun sampai mati tidak bisa bayar hutang Di hadapan Allah tidak dosa Asalkan dia sudah berusaha Yang tidak benar ongkang-ongkang foya-foya Tapi sudah berusaha Yang jadi masalah diuji dengan hutang Karena hanya malu di depan manusia Akhirnya mengambil yang haram Tidak peduli yang punya waris-reputan waris Yang jadi pejabat korupsi Yang macam-macam purus mesjid Ngambil kota amal mesjid Macam-macam Nah ini hanya untuk bayar hutang Ini sengsara dia Hutang Makanya orang yang punya hutang Yang wajib membayar Dan dosa kalau dia tidak membayar Kalau dia memang sudah mampu Kalau tidak mampu Allah maha tahu Yang tidak benar juga Pura-pura tidak mampu Itu niat fakir dia Niat nyungsep dia Ya kurang ajar sekali ya orang Makanya orang yang punya hutang Dan dia mampu membayar Kemudian sudah jatuh tembok Kok tidak membayar Dosa dia Di hadapan Allah Kurang ajar dia Ditolong kok kurang ajar Begitu sebaliknya Indahnya hutang-biutang Dalam pinjam-meminjam Bagi seseorang Yang meminjamkan uang Kepada seseorang Lalu orang yang dipinjami Tidak mampu membayar Karena memang betul Tidak mampu Tidak boleh kita paksa membayar Bahkan wajib kita memberikan tempu Fana di ratun ila maizah Kasih tempu Wajib Indah dalam utang Maka bersabarlah Anda Justru Anda menjadi penghibur Suami Anda Anda berasa kecewa Anda memandangnya sebeda Kalau saya mandang nilai positif Suami Anda Itu orang baik Di antaranya Anda Tidak boleh bekerja Karena suami Anda Berusaha untuk mencukupinya Kemudian Hutang itu disimpan Tidak diberitahu kepada Anda Karena apa? Biar Anda tenang Tidak punya kebijakan Mungkin beliau Sudah berusaha selama ini Sambil menyimpan hutang itu Tidak memberitahu kepada Anda Beliau berusaha Cuma ternyata Belum sempat tertuntaskan Anda sudah mengetahui Sebetulnya Dia berusaha Untuk menjaga hati Anda Agar Anda tidak Kecewa Anda Agar Anda tidak Tidak merasa terpuruk Sekarang pun Anda terpuruk Bertanya kepada Buya cerah atau tidak cerai Anda terpuruk Padahal Suami Anda orang baik Dia berusaha Untuk menutupi Pemasalan dari Anda Karena tidak ingin Membuat Anda gelisah Tidak ingin Membuat Anda gelisah Inginnya Anda tenang saja Termasuk Luar biasa Ingin muliakan Anda 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 sarjana S2 Kemudian dia Tidak menginginkan Anda Bekerja Karena ingin Anda Dimuliakan di rumah Itu sepertinya Suami Anda Suami yang baik Dan memang berjuang Untuk itu Cuman Langkahnya tidak mulus Di dalam Meliakan Anda Kepleset Urusan ekonomi Maka Kami himpuk Temani suami Anda Untuk bangkit Orang dari minus Milyaran Bisa menjadi plus Setelah itu Dari nol Dilahirkan Tidak punya apa-apa Menjadi kaya raya Jadi Anda Jangan Merasa Sempit hati Sempit harap Anda urusan dengan Allah Biarpun Berapa miliar Akan kebayar Catatannya Bergantung kepada Allah Dan jangan melakukan yang haram Untuk membayar utang Dan di saat sudah mulai Anda segera bayar Utang itu Jangan menunda-nunda Maka dengan itu semua Allah akan mudahkan Kemudian jalan hidup Dengan sederhana Dan nikmati Dengan suami yang Anda cintai Jangan bercerai Dan semoga bahagia Dan semoga Anda bisa Menyelesaikan utang-utang Anda Dan setelah itu Anda Tidak punya utang lagi Bahkan Anda bisa menolong Orang lebih banyak lagi Tapi ingat Tetap bersama dengan suami Anda Jaga suami Anda Dan mungkin suami Yang mendengar suara ini adalah Banyak minta maaf kepada istri Banyak minta maaf Dan juga Dalam hidup semacam itu Harus kita saling memaafkan Lapang hati Memaafkan Dan juga jangan Sampai kita ini Di saat ada sedikit Permasalah langsung Yang kita cari adalah Solusi-solusi yang Terakhir Solusi cerai itu Terakhir Terakhir Jangan bicara tentang perceraian Semoga Allah menjaga semuanya Allah alam bisawab Terakhir 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 Terakhir